CP, C-01, okre. C-01, C-P. P-01, Musashi Kosminik, Jokku. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda. Jet Tempur Steel Turki Kaan Dijadwalkan Terbang Perdana 27 Desember 2023 Tama larut dalam polemik rencana pembelian Eurofactor Tifon yang difeto oleh Jerman. Turki tak kendor dalam jadwal pengembangan jet tempur generasi kelima Kaan yang telah mempersiapkan uji terbang perdana sebelum tahun ini berganti. Turki se-aerospes industri disebut bakal melakukan penerbangan perdana Kaan pada 27 Desember 2023. PAI telah mengkonfirmasikan kepada media lokal di Turki bahwa perakitan prototip kedua Kaan diperkirakan akan selesai pada paru pertama tahun depan yang menandakan tonggak penting bagi industri kedirgantaraan di negara Mediterania. Perusahaan di Gantara Plat Merah itu menyatakan bahwa integrasi sistem pendaratan dan komputer kontrol penerbangan pada prototip Kaan dijadwalkan akan penerbangan perdana-nya akhir bulan ini. Segala upaya dan pengujian sedang dilakukan untuk memastikan pesawat tempur generasi kelima Turki mencapai penerbangan perdana pada akhir tahun ini. Jet tempur Stealth Kaan diharapkan menjadi game changer dengan kemampuan siluman canggih yang memungkinkan beroperasi tanpa terdeteksi di wilayah udara yang bermusuhan. Penggabungan AI-nya menambah dimensi lain pada fitur-fiturnya yang sudah mengesankan menjadikan kekuatan yang tangguh dalam peperangan udara modern. Kaan awalnya direncanakan untuk melakukan penerbangan perdana dengan mesin Turki pada 2028 dengan kabar terbang perdana pada 27 Desember 2023. Maka akan melampaui ekspektasi dengan mencapai tonggak sejarah lebih cepat dari jadwal. Pengembangan Kaan dimulai pada 2010, meskipun ada beberapa kemunduran dan penundaan di sepanjang jalan, namun proses pengembangan dengan cepat meningkat pada 2019. Dengan lebar sayap sekitar 21 meter, pesawat ini menawarkan kemampuan kinerja yang mengesankan, mampu mencapai kecepatan maksimum mahas 1,8 berkat mesin kembarnya. Foto Kaan terbaru memperlihatkan nozzle knalpot yang serupa dengan yang ditemukan pada model General Electric F110 yang berbeda. Safunman Sayanis ST mencatat bahwa pesawat bergerak secara independen selama uji taksi terbaru, menunjukkan bahwa mesin jenderalan elektrik F110 berhasil diintegrasikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!